Intro Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di rumah nih teman-teman Ini hasil dari pelanjang kita Tadi ini pasti Gak mengarung-arung ini teman-teman Langsung anboxing ya Nah Lihat anboxing dulu teman-teman Wih, ini ada Pakan wih teman-teman 2,5 kg Ini ada Aku gak satu-satu ya Oh ini lili Jadi lili ini besok Kalau gak ikut Saya rilis ya teman-teman Karena Ikan lili ini adalah ikan impansif teman-teman Jadi Kita lepas lili ini di alam Takutnya nanti ewan-ewan asli Ya ewan saja Ini ada ikan asli di sungai tersebut Dapat dimakan sama ini lili Karena lili kan predator ya Jadi bahaya kalau dilepas di sungai ini Nah ini Boleh Kelihatan gak apa-apa Ini ikan lele Kalian colok ya Jadi jika dilepas Itu kemungkinan Dia bertahan hidup sampai gede itu Kecil teman-teman Kampang untuk dilihat sama Predator Bukan-bukan Oke ikan lelepunya Ini ikan Ini ikan Apa ya tadi bilang Togro gak ya Ikan tongro Kekil teman-teman Kekil teman-teman Kekil teman-teman Jadi ini besok bakal ditari Nah sebelum dirilis Kita masukkan ke Aquarendro Jadi Aquarendro ini Ada filternya ya Teman-teman Kata-kata yang jual tadi Soalnya Kalau dilepaskan besok Usahakan ikannya itu Taruh di tempat yang ada filternya Supaya gak mati Nah Jadi ikan yang besok aku rilis Aku campur Jadi sambung disini teman-teman Jadi besok tinggal nyerok gitu aja Oke ikan selanjutnya Oh ini juga ikan komen teman-teman Eh komen sorry Apa itu namanya Nomor Jadi nomornya ada dua kantong Ada dua kantong Adalah aku yang beli tapi lupa Ini ya Lihatkan ya Lihatkan ya Lihatkan ya Lihatkan rombol Gak tau isinya berapa lupa Kita masuk pincin Oke Ikan berikutnya Ini ikan nila teman-teman Kata yang jual ya Karena jujur Aku gak paham Tentang ikan sih teman-teman Jadi tadi Jenis-jenis ikan Tanya di penjualnya Ini katanya nila merah teman-teman Soalnya katanya ada yang bilang Kalo nila itu hewan Invasi film Sobat Besok aku tanya ke teman-teman Yang tau tentang ikan ya Ikan ini layak buat diri sama ikan Jadi yang gak diri seterusnya Besok kalo nila dirasa aman Tentang ikan Oke ikan selanjutnya Oh ini ikan madir teman-teman Ikan madir Jadi ini anakan ikan madir Kelihatan gak di kamar Ini ikan madir Kita masukkan di sini Oke Ini jasa juga Ikut kita release Oke Aman? Oke Sekarang Tentikan tributnya Wih ini Bukutnya peci banget ini Ini Kelihatan di kamera? Eh kenapa ya lupa Ini Ini Ikan yang terakhir Nah ini pasti ikan awal gitu Akhirnya Nah Jadi total ikan yang takut di ikan itu ada di lambang Nganjemis ikan yang berbeda-beda Tapi gak semua ikan yang nantuk beli itu bisa dilepaskan ya teman-teman Karena akan tuh nanti ngerusak ekosistem yang ada di tempat Nah ini Kali 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 ini Oke, jadi ini ikan yang besok kita rilis teman-teman banyak sih Dan Alhamdulillah ikannya sehat-sehat semangat Oke, ini sekarang pukul setengah dua teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini dia setengah dua, itu perjalanan dari rumah ke masjid itu lumayan jauh sih teman-teman Kurang lebih sekitar 50 menit lah, 50 sampai 1 jam Oke, sekarang saya mau istirahat karena udah larut malam banget ini Besok pagi aku rilis semua ikan disini sama ikan apa ini, nila merah Besok aku juga konfirmasi di teman-teman kuil, nila merah ini kalau dirilis itu bakal merusak ekosistem nggak? Kalau merusak, ya terpaksa nggak aku rilis biar aku biar aja Tapi kalau nggak merusak, nila merah ini ikut aku Nah, ini adalah penampakan ikan-ikan yang akan kita rilis besok pagi nih teman-teman Banyak banget kan Jadi di dalam satu akuarium ini ada berbagai jenis ikan teman-teman Diantaranya ada ikan pawal, ikan pader, ikan tomro, ikan nila merah, dan ikan apa ya satunya? Aku lupa teman-teman Hehehe Nah, bagi teman-teman di sana yang paham tentang jenis-jenis ikan Dan ada beberapa ikan yang nggak tak sebutin namanya bisa komen di bawah ya Hehehe Oke Sekarang waktunya saya istirahat dulu teman-teman Buat persiapan besok pagi Saya rilis semua ikan yang ada di akuarium ini teman-teman Hehehe Oke, selamat istirahat dan sampai ketemu besok pagi ya Halo teman-teman, selamat pagi Nah, pagi ini tepat pukul 7 Rencana saya yang rilisnya itu siang ya teman-teman Cuman karena lihat kondisi dari ikan yang ada di akuarium ini Banyak yang mati dan airnya itu mulai teru teman-teman Jadi untuk jadwal ngerilis kita persepat jadi pagi teman-teman Sekarang jam 7 pagi Ini rencana mau aku ambili Aku masukin di kantoran plastik sini Terus langsung kita menuju ke lokasi buat perilisan teman-teman Karena kalau tunggu siang nanti malah banyak yang mati lagi teman-teman Karena disini ikannya itu udah pada ngambang nggak atas semua teman-teman Karena mungkin kurang oksigen ya Jadi ukuran akuarium segini dengan kapasitas ikan yang sebegitu banyaknya itu kayaknya nggak mencukupi teman-teman Nah ini kebanyakan yang mati saya bilang mati teman-teman Kebanyakan yang mati ini ikan nila merah teman-teman Ini kondisi ikan pada jam 7 pagi nih teman-teman Jadi ikan di bagian bawahnya ada beberapa ikan yang mati teman-teman Kemarin malam ya yang ikannya itu di bawah semua Sekarang itu banyak yang ke atas Nah udah jadi ini yang mati teman-teman Ini yang mati ada gini Jadi ini ada ikan bawal Awal satu ekor Ikan Apa ini namanya Teman-teman Ongbrok satu ekor Dan beberapa ikan hadir ya Tapi yang banyak di sini ini ikan nila merah yang mati teman-teman Nila merah ini juga ada ikan komet Jadi yang mati ini nanti saya kasihkan paranus teman-teman Jadi beberapa hewan saya ada yang mau makan ikan teman-teman Selain ular, air, sama seluruh kalbino Aku juga punya hewan yang mau makan ikan yaitu oran salvatron teman-teman Jadi mungkin ini meskipun mati tapi nggak mau bahasin teman-teman Masih bisa dimanfaatkan Oke Yang mati kita taruh di sini dulu Nah sekarang kita ambil ikannya teman-teman Nah di sini juga ada komet teman-teman Ternyata kometnya aku taruh di sini Karena Kemarin itu kometnya pada ngambang semua teman-teman Karena Pada saat saya taruh hibat itu nggak ada oksigen Jadi ternyata komet itu butuh Butuh air yang pakai filter banget Jadi saya campur di sini tapi nanti untuk komet Nggak ikut aku rilis ya teman-teman Yang ikut aku rilis itu nila merah teman-teman Karena kemarin aku udah konsulasi sama Anak-anak yang paham tentang ikan Katanya untuk nila merah Ya itu tidak merusak di alam teman-teman Jadi ya wistapapapa tak rilis Tapi kalau untuk komet Bakal aku buat pakan Ular air sama seletal bino kuduk teman-teman Nah teman-teman Ini ikannya tinggal sedikit ya Tapi airnya segini Susah banget ngambil ya teman-teman Dengan jaring yang ukuran segini Ukuran segini Jaringnya apa-apa nih Akhirnya Aku dituskan buat pake ini teman-teman Nah ini Apa ya namanya ini ya Jadi ini supaya Air Cepet abis teman-teman Nah kita nyangkatan dulu ya Jadi kita nunggu sampai airnya Abis dulu teman-teman Soalnya kalau ambil ikan di dalam Dengan air segini itu Agak lumayan susah Ternyata kalau Beli bibit ikan itu Harus dilepas kayaknya teman-teman Soalnya kalau ditaruh di Aquarium Itu banyak korban teman-teman Ini juga dibat Udah mulai ada yang Tengking-tenking Sayangnya di Surabaya itu Gak ada orang jualan ikan Dengan jam-jam pagi siang atau suri teman-teman Ada tapi itu bukan bibit Maksudnya orang jualan ikan Ikan hias Tapi kalau itu bibit ikan yang dilepas itu Di Surabaya ini jualnya Malam teman-teman Nah Kalau malam kita riliskan Gak kelihatan ya ikan Jadi Perindahan kita rilisnya Besok hari ini ternyata Banyak korban teman-teman Banyak yang mati Tapi gapapalah Ini juga masih banyak Kalau yang bisa kita rilis Oke Kita nunggu Airnya Sat dulu ya teman-teman Oke teman-teman Akhirnya Air udah habis teman-teman Air di Aquarium udah habis Terus Aku agak Udah Buat nangkep ikan yang kolam Soalnya tadi susah banget Mana cari yuk yuk di duang Oke teman-teman Akhirnya Ikan di kolam Eh di kolam Ikan di Aquarium ini habis teman-teman Jadi sekarang waktunya kita packing Terus kita menuju ke lokasi Terus Oke teman-teman Akhirnya kita udah sampai lokasi nih teman-teman Langsung aja kita turun yuk Gila Gila Ayah hampi mati ya 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 Gila Kepala Gila Gila Jadi kemarin tujuh kantong itu Saya gabung Jadi satu teman-teman Jadi ini ada ikan bawal Ikan nilam, ikan tombro Ikan Macem-macem lah pokoknya Sama ikan Apa ini Nila merah Jadi kemarin itu setelah saya konsultasi Di teman-temanku Ternyata nila merah itu aman Buat dirilis di alam teman-teman Jadi Saya putuskan buat Saya rilis untuk nila merahnya Jadi ini campuran ya teman-teman Bisa dilihat ya Ini dekat kamera Bentar ya saya hampir ya Di sini ini campuran teman-teman Ada ikan Kelihatan gak ya Bawal Ikan bawal Ikan nila merah Coba saya ambil ya Tuh Ikan bawal Tuh bawalnya lompat-lompat Bawal Nila merah Bahadir Langsung kita rilis yuk Bismillahirrahmanirrahim Nah ini juga Ikan bibit ikan nila merah Sama ikan apa ini Tombro Oke kita rilis Nah ini yang terakhir nih teman-teman Jadi ini ikan Tombro Kelihatan gak ya Coba didekatin kamera Kelihatan ya Jadi sebagian ikan yang kecil-kecil tadi itu Banyak Yang pingsan teman-teman Cuman belum mati ya Masih pingsan Mungkin karena dia kekurangan oksigen Karena Perjalanan dari rumah ke lokasi ini kan Lumayan jauh ya teman-teman Cuman biasanya Kalau kita lepas di alam kayak gini Ikan yang pingsan itu Hidup lagi teman-teman Nah ini ikan tombro Jumlahnya ada berapa ya Banyak lah pokoknya Oke kita lepas Tuh kelihatan ya Oke teman-teman Akhirnya konten perilisan kita Berjalan dengan Lancar nih teman-teman Meskipun ada kendala ya Karena beberapa ikan Tadi ada yang mati ya Cuman gak apa-apa Yang mati agak Gak banyak sih Tadi sedikit Nah itu yang mati nanti Saya buat pakan Beberapa hewan saya Dan yang hidup Alhamdulillah Sekarang udah bebas di alam Dan semoga dia bisa survive ya teman-teman Oke terima kasih Sekali lagi udah nonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam restari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati